Mantan vokalis band Drive, Anji, ditetapkan sebagai tersangka lantaran terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, satu di antaranya sebuah buku hikayat pohon ganja dari rumahnya di Bandung, Jawa Barat. Polisi mengungkap, Anji mengaku membaca buku itu sebagai edukasi terkait ganja. Anji ditangkap aparat Polres Jakarta Barat di Studio Musiknya, kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat 11 Juni 2021. Dikutip dari Kompas TV, dari hasil penangkapan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ganja, kertas, papir, serta speaker yang digunakan untuk menyembunyikan ganja. Polisi juga melakukan penggeledahan rumah yang berada di Bandung, Jawa Barat milik musisi itu. Hasilnya, ditemukan barang bukti lain berupa biji-biji ganja dan buku hikayat pohon ganja di sana. Polisi pun mengungkapkan, saat pemeriksaan Anji mengaku membaca buku hikayat pohon ganja itu sebagai bahan edukasi. Anji kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, polisi membongkar dari mana Anji mendapatkan ganja, yakni ternyata memesan dari situs diduga asal Amerika. Namun, musisi itu tidak memesan dengan identitasnya sendiri, melainkan identitas seseorang yang biasa di Sapabru. Atas kasusnya, Anji pun dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara. Sebuah buku dikayat pohon ganja. Ini yang kita bisa amankan di tempat yang kedua. Mungkin cukup menarik kenapa ada buku hikayat pohon ganja yang pernah juga kami amankan sebelumnya terhadap tersangka yang satunya. Jadi memang menurut pengakuan saudara AN, ini adalah bagian daripada edukasi kepada yang bersangkutan terkait dengan ganja itu sendiri. Karena sekarang juga sudah rekan-rekan pahami juga, di 48 negara bagian di wilayah Amerika sudah melegalkan tanaman ganja ini. Tapi memang itu tidak dalam ranah kita kepolisian, ini adalah informasi yang kita dapatkan dalam pemeriksaan tersebut. Kenapa di sana dilegalkan? Di sini tidak. Ini bagian daripada edukasi pribadi kepada yang bersangkutan. Kemudian kita amankan yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan bahwa cek urin yang sudah kita lakukan positif, positif THC. Ini adalah hasil cek urin kepada saudara AN. THC itu bahasa kimia dari tetrahidrokanabinoid atau ganja. Kita juga melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan yang memang menjadi prosedur kita yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kita juga melakukan tes swab, PCR, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com. Terima kasih telah menonton!